Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasuhi Hun'ibad Karangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan syarah dari kitab Munabdihah Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqorani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 46 Pada makolah nomor 46 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqorani menuliskan Disingkatnya begini Barang siapa yang mencintai Allah Maka dia akan mencintai orang-orang yang mencintai Allah Lalu barang siapa yang mencintai orang yang mencintai Allah Maka dia akan mencintai sesuatu yang dicintai orang tersebut karena Allah Lalu orang yang mencintai sesuatu yang dicintai oleh orang yang mencintai Allah Maka dia itu tidak ingin dilihat oleh manusia Dengan katanya begini gampangnya Tandanya orang kalau sudah cinta kepada Allah Maka dia akan mencintai orang yang juga mencintai Allah Nah kalau orang sudah mencintai orang yang mencintai Allah Maka dia akan mencintai sesuatu yang dicintai oleh orang tersebut Dengan katanya ini semuanya karena Allah Kalau kita cinta kepada Allah Maka cinta kita cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah Kalau kita cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah Maka kita akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh orang-orang terus Dengan kata lain ada rangkaian cinta Dari Allah kepada seseorang Dari seseorang kepada orang lain Dari orang lain kepada orang lain Dari orang lain kepada sesuatu benda dan lain Semuanya dalam kerangka cinta kepada Allah Nah, kalau semuanya sudah cintanya karena Allah Maka cintanya tersebut tidak ingin diketahui oleh orang lain Dia melakukan sesuatu karena cinta kepada Allah Tidak ingin orang lain tahu Tahu bodoh amat Tidak tahu tidak masalah Berarti dia mencintai, melakukan sesuatu karena cinta kepada Allah Sekarang mari kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi mengenai hal ini Dan ceritakan saking Sufyan bin Uyainah r.a. Di barang siapa yang mencintai Allah Maka dia pun akan mencintai orang-orang yang mencintai Allah Dengan kata lain Seperti orang-orang alim dan para orang sosok Kalau kita mencintai Allah Pasti kita akan mencintai para ulama Dan juga akan mencintai orang-orang sosok Lalu kalau faktanya kita tidak cinta terhadap ulama Kita tidak cinta kepada orang sosok Bisa jadi itu menjadi tanda bahwa kita tidak mencintai Allah Kenapa? Karena tanda orang yang cinta kepada Allah adalah mencintai ulama dan orang sosok Dan orang baik Sementara tidak mencintai orang baik Tidak mencintai orang sosok Tidak mencintai ulama Itu bisa jadi menjadi tanda orang tersebut Tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu sekarang coba kita pikirkan istropeksi diri Kita cintanya kepada orang sosok Kita cintanya kepada para ulama Kita cintanya kepada orang-orang yang melakukan kebaikan Kalau cinta alhamdulillah Mudah-mudahan merasa cinta tersebut menjadi tanda Bahwa kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kalau ternyata kita menanyakan diri kita Kita tidak suka melihat seseorang melakukan kebaikan Kita tidak suka kepada orang-orang soleh Malah kiri dengki Kita tidak suka kepada para ulama Maka jangan-jangan ketidak cintaan kita kepada mereka Itu merupakan tanda bahwa kita tidak benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Waman ahabba man ahabba wallahu ta'ala Ahabba ma ahabba filahi ta'ala Waman utesad panu'iku ahabba ramudeman sopaman demen Man ingwam ahabba huqab sendeman huhing man sopallahu Sopallahu stya'ala Ahabba mako bakal demeni sopaman maimbaran Sila ma'ahabba kangdamu sopaman filahi ing Dalam koronoh Allah ta'ala Jadi orang-orang yang sudah mencintai Orang yang cinta kepada Allah Maka dia akan mencintai sesuatu Karena Allah Kalau kita sudah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan Cinta kepada orang soleh Cinta kepada ulama Insya Allah kita pun akan seperti mereka Mau berbuat baik Mau berbuat amal soleh Mau menuntut ilmu Semuanya karena Allah Selanjutnya Kalau kita sudah senang melakukan perbuatan baik Sudah senang melakukan amal soleh Sudah senang dengan ilmu-ilmu agama Maka pada akhirnya kita sudah kurang senang lagi Kalau amal perbuatan kita diketahui oleh orang lain Kenapa semata-mata kita beramal Karena amal soleh Karena amal soleh Karena amal Dengan kata-mata kita sudah mencintai Ketika orang-orang sudah menjadi orang yang cinta Berbuat baik berbuat baik berbuat amal soleh Cinta kepada ilmu Cinta kepada orang soleh Cinta kepada ulama Cinta kepada Allah Padahal yang lebih senang Berbuat sesuatu di tempat yang sepi Dimana jauh dari pandangan manu Manusia tentu ini karakter orang soleh pertama Nanti ada orang soleh Yang selain Wanakola al-asfolani Annamaha Fatal Zohi Qismani Nah menurut Ibn Hajar al-asfolani Pengarang kitab Fathul Bari Ya ini Pengarang kitab munafiat juga Ini Fathul Bari kitab ini Menurut beliau Pengarang kitab Fathul Bari Ibn Hajar al-asfolani Menjelaskan Cinta kepada Allah itu Ada dua Fardun pertama cinta kepada Allah Yang merupakan bertu Cinta kepada Allah Yang wajib atau fardun Apa? Yaitu cinta yang membuat Kita mau Menjalankan perintah Allah Mau menjauhi larangan Allah Dan regal terhadap Nah cinta Yang menjadi fondasi Yang mendorong kita Mau bertakwa Mau menerima Kodoh dan kodoh Itu wajib Cinta Lalu cinta yang nadbun Itu apa? Yaitu cinta Yang membuat kita Tenus menerus Melaksanakan perkara-perkara sunnah Dan menjauhi perkara-perkara Yang berlaku Wahqal As-Siddiq Nah disini selanjutnya Abu Bakal As-Siddiq berkata Ini senada dengan Imam Abu Bakal As-Siddiq Juga berkata bahwa Barang siapa Yang sudah bisa Mencicipi Murninya cinta Kepada Allah S.W.T Maka dia itu akan fokus Terhadap Kemanisan cinta tersebut Dan Dia itu akan Meninggalkan Dunia yang tidak Bermanfaat Dan dia juga akan Menghindar diri dari Manusia Tentu lagi-lagi Ini timpoh orang soleh Pertama Nanti ada timpoh Timpoh orang soleh Yang lainnya Coba kita wajah lagi Apa makolah Nomor 46 ini Man ahab Baullah Ahab Ba man Ahab Baullah Wa man Ahab Ba man Ahab Baullah Allah Ta'ala Ahabba Ma Ahabba Fi Allahi Ta'ala Wa man Ahabba Ma Ahabba Fi Allahi Ahabba Allah Ya Arifah Ullah Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Laihda Subscribe channel ini Rabbana Taqobban Mina Innaka Antas Samia Al-Alim Watum Alaina Innaka Anta Tawak Ur-Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfir Kawadu Bilai Wa Affaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati